Intro Cerita berawal dari seorang istri yang merasa kesepian karena sering ditinggal suaminya Untuk berlayar berbulan-bulan Mereka adalah Ruli dan Dian Waktu itu Ruli mau berangkat kembali berlayar Dian sedikit marah karena baru saja seminggu sudah mau ditinggal kembali Dian masih ingin suaminya ada di sampingnya Dia masih kangen pengen dimanja, disayang dan yang lebih penting Cansebe nyobelut babon Namun Ruli kekel lebih mementingkan pekerjaan daripada Nyos Rabil Pit Sewaktu di teras, Dian sedikit melamun sambil lihat tetangganya Dia mengatakan pada Ruli kalau dia merasa iri dengan tetangganya Walaupun hidup pas-pasan tetapi mereka kelihatan hangat dan romantis Tak seperti dirinya yang selalu ditinggalin Mendengar semua itu Ruli marah dan langsung berangkat Kacau dari rumahnya Pada suatu hari terlihat tetangganya Dian yang bernama Iqlar akan berangkat bekerja Tak lama berselang setelah Iqlar pergi Tiba-tiba datanglah Bang Emok untuk menagih uang setoran pada Cindy Mereka kemudian sedikit terlihat bertengkar Karena Cindy tidak mampu bayar cicilannya Dian pun kemudian datang menghampiri mereka Dan menolong lunasi cicilan tentangannya tersebut Cindy pun berterima kasih banyak pada Dian Karena sudah membatunya Dari situlah awalnya Dian dan keluarga Iqlar mulai akrab Dian kemudian mengajak Cindy untuk shopping dan refreshing ke mall Biar tidak jenuh Cindy pun disana dibeliin baju baru oleh Dian Sepulangnya shopping Cindy diajak mampir dulu ke rumah Dian Mereka pun kemudian saling curhat masalah keluarganya Tak lama kemudian datanglah Iqlar untuk jemput Cindy pulang Karena rumahnya dikunci Sesampainya di rumah Cindy menceritakan Kalau Budian itu baik banget Dia dibeliin baju dan cicilan ke Bang Emok juga dibayarin sama Budian Namun Iqlar kelihatannya tidak senang dengan semua itu Karena merasa malu dan tidak ada harga dirinya di mata Budian Besok paginya Budian datang ke rumah Cindy Menanyakan tukang kran yang dekat dari sini Soalnya kran di rumahnya sekarang bocor Namun Cindy malah menyuruh suaminya untuk benerin kran tersebut Dengan harapan dapat uang tip yang banyak dari Budian Iqlar kemudian pergi cek kran ke rumah Budian Setelah selesai benerin kran Iqlar dikasih uang oleh Budian Namun Iqlar menolaknya Karena dia merasa berhutang Budi pada Budian Dia sudah bantu lunasin cicilan istrinya Iqlar pun kemudian pulang ke rumah Sesampainya di rumah Cindy langsung menanyakan dikasih uang berapa sama Budian Iqlar kemudian menjelaskan Kalau Budian tadi sebenarnya mau kasih uang Tetapi ditolaknya Karena merasa gak enak dengan Budian Dia sudah banyak membantu keluarganya Mendengar semua itu Cindy marah pada Iqlar Karena sudah menolak rejeki Siang harinya Budian menelpon Iqlar Tuk minta dianterin belanja ke supermarket Cindy pun berpesan Kali ini kamu jangan menolak rejeki lagi Setelah itu Cindy pun kemudian pergi Arisan bersama teman-temannya Cerita beralih kepada Iqlar dan Dian Setelah selesai belanja mereka kemudian pulang ke rumah Dian kemudian menanyakan pada Iqlar Ada apa dengan kamu Kok seperti orang kebingungan Iqlar pun menjelaskan Kalau sebenarnya dia malu Karena Iqlar disuruh istrinya Untuk meminta ongkos ngenterin Budian Dian kemudian pergi ke kamarnya Untuk mengambil uang Setelah keluar dari kamar Dian tampil lebih modis dan memancing Bahkan buat Iqlar kaget Karena Dian tiba-tiba ada di belakangnya Sambil cubak cibik menyasar pundaknya Tak berhenti disitu saja Dian kemudian memberikan uang Ongkos ojeknya Bari rada mancing-mancing Iqlar Supaya tertarik padanya Karena sudah sore Iqlar pun pamit untuk pulang Sesampainya di rumah Sindi pun langsung menanyakan Uang hasil ngejeknya Melihat uang banyak Sindi sangat senang sekali Bahkan menyuruh Iqlar Untuk jadi ojek tetapnya Dian saja Gak perlu lagi capek-capek jadi ojol Hubungan Iqlar dan Dian Semakin hari semakin dekat Pada malam harinya Iqlar temenin Dian Pergi makan malam Namun disana ada sedikit masalah Karena teman arisannya Sindi Tak sengaja mengetahui Kalau dia jalan sama Dian Hingga pada esok harinya Teman arisannya Sindi Datang menemuinya Dan menceritakan Kalau dia semalam melihat Iqlar dan Dian Bermesraan di sebuah kapek Tetapi Sindi tidak percaya Dengan semua itu Karena dia percaya Kalau suaminya adalah orang yang setia Pada suatu malam Dian meminta bantuan Iqlar Untuk benerin listrik yang padam Setelah selesai Iqlar pun kemudian pamit untuk pulang Namun Iqlar sedikit kaget Dan bercampur senang Tiba-tiba Dian memegang tangannya Dan meminta Iqlar menemaninya malam itu Dia sudah sangat kesepian Dan Ate sudah lama tak merasakan belut babon Awalnya Iqlar sedikit menolaknya Namun karena Dian terus memancingnya Akhirnya Iqlar pun mau menemani Dian malam itu Mereka kemudian masuk ke dalam rumah Dan akhirnya terjadilah belut babon melengos ke kandangnya Yang sudah agak sedikit gamlung Karena jarang dilongok Setelah selesai ngelongok sawah gamlung Iqlar kemudian pamit untuk pulang Namun Dian mencegahnya Dia masih pingin belut babon menginap di kandangnya Iqlar pun kasih penjelasan Kalau dia gak pulang Ntar Cindy curiga padanya Dan benar saja Sewaktu Iqlar sampai di rumah Cindy sudah menunggunya dengan muka kesalnya Dia merasa heran dengan Iqlar Gak seperti biasanya pulang selarut ini Namun akhirnya Iqlar mampu luluhkan Cindy Dengan berbagai alasannya Semakin hari hubungan Dian dan Iqlar semakin dekat Di belakang Cindy mereka sudah berani menunjukkan kemesraan di buka umum Setelah itu Iqlar kemudian pulang ke rumah Di rumah Cindy langsung mengintograsi Iqlar Dan menyuruhnya untuk berhenti jadi ojek tetapnya Dian Dia sudah mulai curiga kalau antara Iqlar dan Dian ada hubungan yang spesial Iqlar pun kebingungan dengan semua itu Kalau sudah begini dia gak bakalan bisa merasakan sawah gamlungnya Dian Pada malam harinya tiba-tiba datang seorang laki-laki ke rumah Dian Dan menawarkan diri untuk menghilangkan rasa kesepiannya Namun Dian menolaknya sehingga membuat laki-laki tersebut marah Dan ingin memperkausnya Untung aja Iqlar datang dan menghajar pemuda tersebut Setelah itu Iqlar kemudian meminta Dian Mulai detik ini hubungannya harus diakhiri Karena Cindy mulai curiga Iqlar gak ingin keluarganya berantakan gara-gara semua ini Namun Dian menolaknya karena dia sudah sangat mencintai Iqlar Bahkan dia rela menceraikan suaminya demi cintanya pada Iqlar Tak berselang lama tiba-tiba Cindy datang Dan hampir mengetahui hubungan mereka Untung aja Iqlar pintar cari alasan Sehingga kecurigaan Cindy dapat teratasi Tak terima dengan semua itu Dian kemudian wea Iqlar dan mengajak ketemuan di depan rumahnya Dengan mengendap-ngendap Iqlar pun keluar dari rumah Disana Dian mengungkapkan semua perasaannya Kalau dia terlalu mencintai Iqlar Dan gak mau ditinggalkannya Dia rela dijadikan yang kedua Asalkan Iqlar tidak meninggalkannya Namun Iqlar kasih penjelasan sama Dian Kalau cinta mereka tak bakalan bersatu Karena cinta mereka adalah cinta kamarang Tak lama kemudian Cindy pun bangun dari tidurnya Dan memerogoki Dian dan Iqlar yang lagi pelukan Sontak Cindy pun marah besar sama Dian Dan langsung menjewangnya Karena malu sama tetangga Iqlar pun menenangkan Cindy Dan membawanya ke dalam rumah Untuk menjelaskan semuanya Beberapa hari kemudian Dian mulai merasakan efek dari belut babon Dia mual-mual dan uo di kamar mandi Dian kemudian mencoba menceknya Dan benar saja setelah dicek Ternyata Dian kerunuh Belum sempat menyembunyikan tespek tersebut Tiba-tiba Ruli pulang lebih awal dari pekerjaannya Namun Ruli sedikit heran dan aneh dengan sikap Dian Yang tidak senang dengan kedatangannya Ruli pun semakin tanda tanya sama Dian Karena dia menyembunyikan sesuatu di belakangnya Dan setelah berhasil direbut Ruli sangat kaget sekali Karena barang tersebut adalah tespek Dan hasilnya menunjukkan bahwa Dian kerunuh Melihat semua itu Ruli sontak marah besar sama Dian Karena dia capek-capek kerja banting tulang Dia malah diselingkuhin di belakangnya Kemarahan Ruli makin memuncak Dan menanyakan siapa yang berani menghamilinya Dian pun mengatakan Kalau yang sudah menghamilinya adalah Ruli pun langsung keluar dan memanggil Ikrar untuk meminta pertanggungjawaban atas perbuatannya Tanpa basa-basi Ruli pun langsung membogem muka Ikrar dengan penuh kemarahan Ikrar memberitahu Ikrar memberitahukan kalau Dian hamil akibat belut babon lo yang salah masuk kandang Untung saja ada Pak RT lewat Dan melihat mereka yang lagi bertengkar Dengan cepat Pak RT segera melereinya Dan meminta menyelesaikan masalahnya dengan kepala dingin Mereka pun kemudian masuk ke dalam rumah Untuk menyelesaikan masalah tersebut Dan akhirnya dengan perantara Pak RT Ruli menceraikan Dian Dan Ikrah pun bercerai dengan istrinya Mereka berdua kemudian diusir dari kampung tersebut Dan cerita pun tamat Terima kasih telah menonton!